Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan eh di video kali ini kita akan menampilkan nih tentang pohon buah tin yang saya rasa memang direkomendasikan buat kita supaya kita enggak menyesal ketika kita menanam buah tin itu sendiri kenapa dikatakan menyesal kawan-kawan karena begini sebahagian orang yang ingin menanam pohon tin itu kan berharap bahwa dia mendapatkan buahnya ya tetapi jujur kawan-kawan setahu saya dan sepengalaman saya bahwa eh enggak semua pohon tin itu bisa beradaptasi baik di Indonesia maksudnya tidak begitu cocok dengan iklim di Indonesia kadang sebahagian kawan-kawan kita ingat deh kalau pohon tin itu ternyata memiliki 600 varian loh dari seluruh dunia pohon tin itu ada 600 varian dan yang berkembang di Indonesia yang besok yang tersebar di Indonesia itu hanya sekitar 200 varian nah dari 200 varian yang ada tuh kawan-kawan ternyata enggak semuanya bisa berbuah baik di Indonesia gitu loh jadi ada sebahagian yang memang hanya sekedar tumbuh dia bagus untuk daunnya cantik tetapi enggak mau berbuah sama sekali ada juga sebahagian pohon tin yang memang dia mau berbuah tetapi pada saat dia berbuah dia tidak bisa mematangkan buahnya jadi enggak sempat matang dia udah rontok 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 gitu ya jadi pada saat rontok tentu orang yang mengharapkan buah dari tin tersebut dia tidak mendapatkan hasil buahnya tetapi dia hanya mendapatkan daunnya saja kalau dia mau untuk memanfaatkan daunnya namun yang ingin mendapatkan buahnya nih kawan-kawan ini dari beberapa tin yang saya punya jujur ini saya tidak memiliki banyak jenis pohon tin kamu tapi ini udah beberapa lama juga memang saya coba untuk seleksi kembali bahwa pohon tin yang tidak begitu mau berbuah ataupun enggak cocok berbuah ataupun sering rontok itu saya singkirkan gitu ya maksudnya supaya orang yang mendapatkannya pun enggak kecewa karena sebagian tin saya jual nih kawan-kawan ya tidak semuanya tetapi Insyaallah ini kalau untuk tabu lamput ataupun untuk koleksi sendiri Insyaallah cukup nih ada beberapa varian yang saya punya dan saya rekomendasikan buat kita semuanya ya cuman di video kali ini saya ingin merekomendasikan yang memang buahnya besar yang pertama buahnya besar kemudian rajin berbuah cepat berbuah tentunya kemudian rasanya manis ya itu yang dicari kita langsung aja yang pertama kawan-kawan yaitu jenis TGFJ nih yang paling besar TGFJ Taiwan golden fig jumbo ya variannya ini kebetulan nih kawan-kawan buahnya juga sedang tidak seberapa nah disini saya ingatkan juga nih sama kawan-kawan yang punya pohon tin itu memang menjadi suatu hal yang lumrah ya menjadi suatu hal yang apa namanya yang wajar ketika seseorang punya pohon tin dan khusus dia di tin yang berbuah besar biasanya dia akan menghabiskan buahnya dulu nah dia udah mulai berbuah kemudian mengeluarkan beberapa buah lalu dia mematangkan buahnya satu per satu sampai buahnya itu habis nah dia dalam keadaan stak maksud stak di sini dia fokus untuk mematangkan buah sementara untuk tunas ataupun percabangan dia tidak eh tidak apa namanya nggak begitu mau tumbuh lah ya dia mematangkan buahnya dulu tapi setelah buahnya itu menjelang habis nanti dia baru muncul tunas yang baru kemudian dia menemunculkan sekaligus membawa calon buah nah seperti ini kawan-kawan ya calon buahnya nih nah dari setiap ketiak daun menghasilkan calon buah ya gitu yang pertama nih TGFJ kalau kawan-kawan pengen melihat buahnya yang matang bisa di Scroll deh video saya yang sebelum-sebelumnya ada jenis tin TGFJ kemudian yang kedua kawan-kawan ini nih yang kedua adalah BTM6 ini udah lama stak juga nih buat saya nih kemungkinan ada permasalahan di akar tetapi dari punya kawan yang saya miliki maksudnya kawan saya gitu ya dia punya jenis BTM6 BTM6 ya BTM6 dia ternyata bisa dikatakan sifatnya rajin berbuah tidak pelit cabang kemudian dia buahnya besar merah dan manis ya rajin berbuah Insyaallah yang ketiga kita lanjut nih yang ketiga adalah jenis TEP TEB Texas Everbearing nah Texas Everbearing ini kawan-kawan jujur buahnya besar seperti TGFJ kemudian dia rajin juga berbuah kemudian yang saya suka dari TGF apa namanya TEP ini rasa manisnya kawan-kawan yang memang terasa legit jujur dari sekian banyak pohon tin yang saya punya kalau di lidah saya di lidah saya untuk mendapatkan manis yang sangat manis gitu yang sangat legit lah dan dapat manisnya itu di TEP inilah nomor satu kalau saya nih nomor wahid ya nomor one TEP jangan lupa kalau misalkan kita pengen punya buahnya yang besar jenis varian buah yang besar kemudian berwarna merah dan rasanya sangat manis ini nih rekomendasi ini ya TEP kemudian yang ketiga yang ketiga disini ada apa namanya Red Israel kawan-kawan Red Israel kebetulan kawan-kawan buahnya juga ini lagi baru habis ya tapi udah memunculkan calon buah lagi ini baru muncul lagi tunasnya karena disini kan baru apa namanya kawan-kawan musim hujan dan ini baru agak jarang hujannya Alhamdulillah udah beberapa hari panas ya mudah-mudahan bisa terubus lagi dengan cantik gitu jadi ini kawan-kawan Red Israel Red Israel ini juga buahnya besar kemudian merah merah dia rasanya juga sangat manis kalau Red Israel bagi saya nomor dua setelah TEP tadi setelah TEP Red Israel dan Red Israel ini ini juga disebut sebagai Red Palestine Red Palestine ini kawan-kawan karena di awal datang ke Indonesia itu dikenal dengan Red Israel tapi karena banyak orang yang enggak suka dengan Israel maka disebutlah Red Palestine jadi sama aja dia kawan-kawan cuma namanya aja yang diubah ya kemudian yang kelima yang kelima pertama ada ini nih ada Blue Giant nggak boleh kita lupakan nih untuk jenis ataupun varian lawas seperti ini karena buahnya tadi udah kita petik ya kita petik dan dia juga beberapa buah bisa dimatangkan dalam satu kali panen ya Blue Giant ini juga baru selesai berbuah dan kemudian sudah muncul calon buah yang baru ini buahnya besar kemudian berwarna merah walaupun dia bidang Blue ya tapi berwarna merah eh dia rasanya juga manis Insyaallah enggak mengecewakan yang keenam kawan-kawan di sini ada apa namanya ada Parvel Jordan PY Parvel Jordan kalau untuk bentuk daunnya beda sendiri nih kawan-kawannya seperti ini nah ini bentuk dari daun purple Jordan seperti ini daunnya bisa lebih lebar lagi kawan-kawan dari ini ya bisa lebih lebar lagi jadi daunnya tidak begitu menjari ataupun mengeluarkan loop gitu ya tapi dia cenderung seperti ini nah Parvel Jordan ini kawan-kawan termasuk juga rajin dalam berbuah namun seperti jenis yang lainnya buah yang besar dia biasanya menghabiskan buahnya dulu mematangkan buahnya kemudian dia istirahat sebentar itu biasanya baru memunculkan tunas sambil mengeluarkan calon buah nah ini nggak bagus nih kayaknya untuk hasil matangnya nanti karena daunnya terkena karat daun Nah untuk mengatasi karat daun udah ada di video video kita juga sebelumnya kawan-kawan kemudian yang terakhir nih ada di belakang ada ini nih Brown Arabia nih pohonnya Brown Arabia jadi Brown Arabia juga dia cenderung rajin berbuah sama sih seperti buah-buah besar lainnya ya bukan Brown Turki ya tapi Brown Arabia nah dia juga rajin kemudian buahnya besar dan warna merah rasa juga manis nah itu dia kawan-kawan deretan yang rekomendasi deh yang buah besar buat kita warnanya merah rajin berbuah kemudian rasanya sangat manis itu dia dan kalau untuk melihat buahnya buahnya yang sudah matang bisa di Scroll ya di video video saya sebelumnya dan disitu ada kita tunjukkan buah-buahnya yang sudah pernah matang dari jenis-jenis yang kita sampaikan Oke demikian sedikit dan sekilas kawan-kawan Insyaallah di video selanjutnya kita akan menampilkan jenis tin yang buahnya mungkin berwarna hijau ataupun yang berwarna hitam atau yang berwarna kuning ya yang jenis medium ataupun yang small menengah ataupun kecil Insyaallah mudah-mudahan pada video selanjutnya dan ini sementara terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan yang suka dengan buah tin dan memang memiliki buah tin mudah-mudahan cepat berbuah ya dan mudah-mudahan berbuah dengan lebat Oke terima kasih sekali lagi eh maaf nih kalau ada salah terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh